Informasi mancanegara di kompas siang, truk bantuan kemanusiaan internasional sedang menunggu untuk memasuki jalur Gaza dari Mesir menjelang gencatan senjata sementara antara Israel dan Hamas. Antrean truk ini menunggu persetujuan untuk menuju penyeberangan Rafa dengan Gaza. Bantuan diplomatik ini membawa bantuan bagi 2,3 juta warga Palestina di Gaza yang menderita akibat serangan Israel. Bantuan juga ditujukan untuk warga di Israel yang khawatir akan nasib keluarga mereka yang ditawan dalam serangan Hamas pada 7 Oktober yang memicu perang. Genjatan senjata awalnya dijatuhkan mulai pada Kamis kemarin, tetapi penasehat keamanan nasional Israel mengumumkan penundaan satu hari tanpa memberikan alasan.